bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman malam ini saya akan melakukan kegiatan yaitu akan dikubur hidup-hidup di tengah makam tua mudah-mudahan aja kegiatan kita malam ini oke untuk semua yang disini mohon doanya bismillahirrahmanirrahim mari kita berdoa untuk kegiatan kita malam ini bismillahirrahmanirrahim minta tolong nih untuk yang bayi-bayi tolong dijaga saya malam ini yang belum baik mudah-mudahan bisa jadi baik yang belum baik mudah-mudahan bisa jadi baik dan yang tidak bisa jadi baik tolong menjauh karena kita akan melakukan kegiatan ini untuk amal seperti itu oke teman-teman ini ada beberapa warga yang akan bantu memantau saya akan galih sendiri ya jadi biar teman-teman tau nih kesungguhan saya saya pengen banget saya pengen banget nih makam ini bisa bersih bantu share aja teman-teman bantu share biar kegiatan kita juga bisa tepat sasaran kepada orang-orang yang raja kiber lebih yang belum sempat ya dengan bantu share juga kalian sudah sangat membantu ini sebenarnya sih live streaming ini live renungan renungan tentang kematian karena mau yang pemberani mau yang penakut yang besar yang kecil yang miskin yang kaya pasti semua akan mati ini lokasi yang akan sebentar kalau yang mau berdonasi silahkan di screenshot nih ah ini nah ini kan gak mirror nih ini teman-teman yang mau berdonasi silahkan kesini insya Allah amanah karena ini menyangkut hidup mati saya kita akan cek lokasi sebentar nih yang belum tau nih saya akan perlihatkan maka manakah yang akan kita yang akan kita ingin bersihkan nih ini makamnya dan insya Allah diridoi insya Allah bisa berkah lah insya Allah dijauhkan dari segera marah bahaya dan dilancarkan ini teman-teman penampakan makamnya seperti ini sudah ini ada ratusan makam di depan kita bahkan sebagian makam sudah tidak diketahui letaknya ini teman-teman makam ini yang pengen saya bersihkan Allah seperti ini oke nah ini teman-teman ini makam yang akan rencana kita bersihkan ini sangat banyak makam disini teman-teman bahkan sebagian hanya ditandai dengan batu Allah seperti ini teman-teman di live sebelumnya saya live disini dari situ terbesit keinginan ini makam teman-teman hanya ditandai dengan batu ini juga saya pernah salah tendang nih ternyata ini makam sabar teman-teman saya akan atur dulu di silent biar sudah oke ini teman-teman ini makam saya tidak sengaja tendang dulu oke kita akan mulai ini nih si peti hidup modal 5000 oke untuk teman-teman semuanya tolong pantau dari arah sana saja saya akan mulai penggaliannya malam ini oke teman-teman bismillah selamat menikmati selamat menikmati ternyata di luar perkiraan kita teman-teman banyak keluarga yang penasaran ingin menyaksikan ini iyalah saya sendiri aja nih biar teman-teman bisa lihat nih saya pengen banget kesungguhan saya nih kecuali sebentar sudah mepet waktunya baru saya akan minta bantuan oke buat teman-teman yang ingin berdonasi silahkan ke sini silahkan di screenshot mau punya rejeki 5 ribu 10 ribu dan sebagainya seikhlasnya akan kami tampung untuk pembersihan makam ini kemudian juga teman-teman semua yang nonton ini dimurahkan rejekinya jika ada kelebihan silahkan berdonasi berapapun itu kami akan sangat hargai mudah-mudahan juga kita bisa petik hikmah yang baik dari kegiatan ini terutama untuk saya sendiri sepertinya kita harus butuh bantuan biar lebih optimal saya mau istirahat dulu oke teman-teman untuk sementara mereka bakal bantuin jangan lupa donasi ya ikut berhidup sana di depan sana ada peti yang baru gabung ini itu sangat tutup khas jadi sebelum kita mulai semua kegiatan ini kita berdoa dulu semoga dari kegiatan ini bisa dapat hal-hal positif kita bisa lebih ingat kematian semoga kegiatan ini juga dijauhkan dari segala marah bahaya semoga kita bisa mendapatkan banyak donasi semoga kalian kalian semua juga bisa bantu nanti ketika kita dapat donasi kita bisa bersihkan ini makam ini dijauhkanlah dari marah bahaya itu yang paling penting oke teman-teman seperti ini rasanya teman-teman tanah berjatuhan ternyata seperti ini rasanya dikubur pertama kali ini teman-teman bisa rasakan bisa lihat nih ada tanah yang masuk Allahu akbar Allahu akbar seperti ini perasaannya teman-teman ketika mati yang sesungguhnya kalian akan merasakan seperti ini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bahkan gak ada yang bisa nolongin kalian teriak-teriak kayak nangis kalian hanya mengingat masa hidup kalian seperti apa kelakuan kalian dosa apa kepada kedua orang tua kalian ya Allah akbar Allah akbar Allah akbar ya Allah tolong saya ya Allah mudahkanlah segala sakratul maut saya ya Allah semoga saya masih di izinkan untuk berbuat lebih banyak lagi kebaikan jauhkanlah ada resulta sifat-sifat buruk ya Allah perasaan ya saya coba gambarkan perasaan mayat yang sebenarnya teman-teman ya Allah waktu hidup saya gak sholat sekarang saya sendirian disini sekarang saya sendirian disini ya Allah tolong saya orang tuaku tolong saya apakah kau tidak sayang kepada anakmu ini ya Allah ya orang tuaku tolong saya saudara-saudaraku bukankah engkau menyayangiku kenapa engkau tidak menemani ku di dalam lubang yang gelap ini tolong saya ya Allah ya Allah maafkanlah kesalahan saya tolong hidupkan lagi saya ya Allah hidupkan saya walau hanya satu hari saja saya akan beribadah kepada mu ya Allah tolong hidupkan saya ya Allah wahai anakku apakah kau enggak tidak menyaingiku kenapa engkau meninggalkanku 40 langkah keluargamu meninggalkan mereka hanya bisa menangis isak tangis mereka istriku kau bilang aku yang satu-satunya di dunia ini tapi kenapa engkau tega meninggalkanku istriku aku sendirian di lubang yang gelap ini engkau dulu mengatakan kita akan sehidup semati tetapi aku mendahului mu dan apakah engkau akan meninggalkanku aku pikir untuk beberapa hari kau akan sangat bersedih tetapi setelah itu setelah itu akan ada orang lagi yang menyukaimu akan ada orang yang meminta untuk menikahimu akan ada orang yang menggantikan posisiku di tempat tidurmu teman-teman seperti ini gelapnya di dalam kubur kita merenung sejenak nih 40 langkah mereka telah meninggalkan kita seperti ini rasanya teman-teman teman-teman bisa gelapnya disini seperti ini gelapnya alam kubur yang gelap jika amalan kita baik maka dia akan sangat terang dan bertambah luas jika amalan kita buruk maka tanah di samping kiri dan kanan kita akan menghimpit tubuh-tubuh kita kita meraksakan kesendirian teman-teman semuanya siapa yang tahu siapa yang peduli yang ada hanya doa-doa jadi untuk mereka yang telah mendahului kita marilah kita doakan seperti ini mulai sunyi 40 langkah mereka meninggalkan semua 40 langkah teman-teman mereka akan meninggalkan kita seperti ini perasaannya teman-teman sendirian dalam kesepian 40 langkah jasad kita dihidupkan kita kaget kita kaget ya Allah di mana diriku di mana diriku kenapa kenapa seperti ini sangat sepi tidak ada yang menemaniku ya Allah aku aku sangat takut ketika dihidupkan akan datang malaikat jika amalan kita baik maka mereka dengan wajah yang wajah yang menyenangkan wajah yang tamu ketika amalan kita buruk mereka datang dengan wajah yang sangat seram yang belum pernah tergambarkan di dunia ini bahkan teman-teman ini lubang cukup lebar kalau yang sesungguhnya sangat sempit dengan arah yang miring kita dimasukkan lagi saya mendengarkan suara motor mereka dari jauh dari kejauhan mereka meninggalkan kita seperti perasaannya ketika kita sendirian dalam makam perasaan saya sendirian disini saya cukup takut kiri kanan saya makam kiri kanan saya makam sebagai manusia yang hidup tapi ketika kita benar-benar mati teman-teman semuanya merasakan dulu ini kondisi makam yang sebenarnya bukan seperti di kamera itu sangat gelap teman-teman semuanya dan lubangnya tertutup rapat tidak seperti saat ini ada sangat besar lubang satu minggu kita diinteragasi tubuh kita mulai membusuk dimulai dari bagian perut membusuk di bagian kelamin kedua tempat ini adalah pusat pusat terkumpulnya maksiat-maksiat kita dari perutmu engkau makan makanan-makanan yang haram dari kelaminmu engkau bersetubuh bukan dengan pasangan halalmu kata malaikat ayo aku cambuk dirimu bahkan di dalamnya sangat panas lebih dahsyat daripada dunia yang bahkan saya pikirkan sendiri tidak pernah terfikirkan tidak akan sampai pemikiran saya di saat seperti itu kita bisa rasakan ketika mati sebenarnya hanya kayu ini teman kita ini adalah rumah kita kendaraan kita cuma keranda teman-teman juga ini sebagai bukti kesungguhan saya saya ingin makam ini terlihat bersih dan terawat punya rejeki seribu dua ribu rupiah silahkan donasikan subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walhamdulillah 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 wa'ala Ya Allah, begitu kecilnya saya ini ya Allah, di alam semestamu yang luas ini, sekarang saya sendirian di sini, tidak ada yang bisa menolong saya. Ya Allah, apakah seperti ini perasaan mati itu? Ataukah lebih dahsyat lagi ketika mati yang sebenarnya? Apakah akan lebih dahsyat lagi? Ini hanya perasaan ketika saya masih benar-benar hidup sangat menakutkan. Tapi, ketika saya benar-benar mati, mungkin bakal lebih dahsyat lagi. Kita zikir sejenak. Subhanallah, walhamdulillah. Wala ilaha illallah, allahu akbar. Wala hallah, wala kuwata illa billahil alil adzim. Teman-teman dengar tidak lawangan anjing dari kejauhan? Ini di tengah makam yang kurang terawat. Sangat banyak kejadian di sini. Oke, tolong ya yang indera-indera atau siapapun tolong telpon mereka. Suruh jemput bareng-bareng, bantu. Oke, saya akan naik, teman-teman. Takutnya hujan merusak kamera dan peralatan seadanya kita. Allah akbar. Aduh, kilat bro. Berkilat-kilat berguntur-guntur. Allah. Aduh. Ya hujan, bro. Oke, kita naik. Tolong telpon, tolong telponin mereka cukup jauh dari sini. Oke, saya bisa keluar. Aduh. Hujan, deras bro. Hujan deras. Sabar. Kita taruh dulu ini. Eh, jemput saya, jemput saya. Oke. Teman-teman, saya dengar sendiri hujan. Peralatan saya di mana? Oh, Alhamdulillah mereka sudah bawa. Kayaknya ada di sini. Aduh. Parah nih. Teman-teman, hujan. Ada barang yang ketinggalan nggak? Skop-skop dan lainnya. Aduh. Oke, Assalamualaikum, ya Alilkubur. Semuanya. Mohon maaf, saya mundur. Karena hujan, demi kesehatan. Sabar, teman-teman. Saya mundur. Aduh, peralatan saya. Aduh, ada. Ini salah jalan. Oke. Kita coba menyelamatkan diri dulu. Dobrol sekalian. Hujan. Nah, ini mereka sampai naik motor ke sini. Karena mantaunya dari jarak jauh. Oke. Aduh. Waduh. Mereka sudah muncul. Tidak tolong. Eh. Ambil barang-barang di sana kalau ada. Cek kemari. Cek kemari barang-barang di sana. Primarnya ya, ambil barang-barang di sana. Mari, mari, mari. Oke. Teman-teman hujan. Ini mereka. Ternyata mereka baru datang. Jauh banget. Oke, hujan teman-teman. Alhamdulillah kita sampai di pasar. Jadi kita keselamatan nomor satu. Setidaknya saya sudah nampakkan janji. Meskipun nggak bisa sampai subuh ya. Ini.